Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong menggelar bimbingan teknis pengelolaan hotspot internet bagi pemerintah desa maupun pengelola ruang terbuka hijau. BIMTEK ini digelar di Aula Diskom Info pada Kamis 6 April 2023. Bimbingan teknis yang diselenggarakan Diskom Info Tabalong ini diikuti 25 peserta yang merupakan aparat desa dan pengelola ruang terbuka hijau di Tabalong. BIMTEK ini diawali dengan pemaparan tugas dan fungsi Diskom Info Tabalong dilanjutkan dengan materi pengelolaan sistem informasi infrastruktur, materi tentang smart city, perkembangan dan progresnya hingga sekarang, serta materi tentang pengelolaan hotspot, baik jika terjadi maintenance dan perawatan yang dilakukan oleh operator yang di BIMTEK pada kali ini. Salah seorang peserta BIMTEK, Ahmad Supiani yang merupakan sekretaris desa Kasiau, mengaku senang bisa mengikuti BIMTEK ini. Menurutnya materi yang disampaikan pun sangat bermanfaat untuk pengelolaan internet di desa-desa. Kita dari pemerintah desa, kami terima kasih kepada KUMENKO telah mengundang kami di acara BIMTEK pada hari ini. Ilmu yang kami dapatkan pada hari ini di luar desa, terhentuk untuk desa-desa kami yang susah jaringan. Artinya, semenjak kami juga dibantu dari KUMENKO, khususnya dari jaringan, Alhamdulillah anak-anak di desa kami, khususnya kemarin di desa Kasiau, untuk ANBK, khususnya di SDN Kasiau, kami dari pemerintah desa bisa memfasilitasi dengan adanya jaringan internet yang tersedia di kantor kami. Penelitia pelaksana BIMTEK pengelolaan hotspot tahun 2023, yang juga menjabat sebagai Kepala Bidang Pengembangan Kota Cerdas Diskominfo Tabalong, Edi Suryani, mengharapkan agar dengan adanya BIMTEK ini, pelayanan khususnya yang berkaitan dengan jaringan bisa lebih baik lagi. Di samping itu, operator yang dibimbing juga bisa mengatasi segala permasalahan jaringan yang terjadi. Kami harapkan setelah BIMTEK ini, kita akan lebih baik lagi pelayanan, dan terutama untuk terjadi trouble, ada trouble, permasalahan, tidak lagi tergantung diskominfo. Mereka sudah bisa memanage sendiri, kalau ada peralatan yang rusak atau yang tidak konek, mereka sudah bisa, paling tidak trouble-trouble yang sifatnya kecil, itu sudah bisa ditangani oleh mereka sendiri. Nah, untuk misalnya kerusakan alat ditembak petir, atau misalnya kena posmejul ya, air alam dan sebagainya, itu bisa kominfo yang akan turun. Atau misalnya ada kerusakan yang sifatnya lebih dalam, itu bisa kominfo yang mengendal. Diketahui hingga saat ini diskominfo Tabalong sudah memasang 25 titik hotspot untuk desa maupun ruang terbuka hijau yang ada di Tabalong. Yang mana untuk hotspot desa sebagian besar merupakan desa di wilayah terpencil dan area blank spot jaringan seluler. Muhammad Aryadi, TV Tabalong melaporkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel Tabalong hari ini dan nyalakan pemberitahuan untuk update info terbaru. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share videonya.